Pemirsa kantor wilayah Beacukai Purwakerto bersama pemerintah daerah Kabupaten Benyumas dan aparat penegak hukum musnahkan rokok ilegal. Pemusnahan 2.034.334 batang rokok ilegal dan 620 gram tembakau iris dilakukan di halaman pendopo Sipanji Purwakerto. Kantor wilayah Beacukai Purwakerto bersama pemerintah daerah Kabupaten Benyumas dan aparat penegak hukum memusnahkan rokok ilegal. Pemusnahan 2.034.334 batang rokok ilegal dan 620 gram tembakau iris dilakukan di halaman pendopo Sipanji Purwakerto. Kasih Pelayanan Kepabeanan Cukai dan Dukungan Teknis Hino Himawan menuturkan pemusnahan 2 juta lebih rokok ilegal berjenis sigaret kretek tangan atau SKT, sigaret kretek mesin atau SKM, dan sigaret putih mesin atau SPM merubahkan hasil operasi selama Agustus 2022 hingga Mei 2023. Perkiraan nilai barang sebesar Rp2.517.639.150 dan potensi kerugian negara sebesar Rp1.721.925.223. Razia dilakukan dengan patroli online, pemeriksaan rolling kendaraan, dan laporan-laporan dari masyarakat. Maka dari itu, jika menemukan peredaran rokok ilegal, harap dilaporkan. Kegiatan ini adalah hasil kolaborasi antara Kegiatan Cukai, Rumah Nopengga, dan APH. Semoga kerugiannya tetap bersinergi, kerjasama, sehingga nanti di wilayah ini tidak ada lagi rokok. Bupati Banyumas mengaku mendukung adanya kegiatan tersebut karena dapat menegakkan keadilan. Agar memasukkan negara bertambah, karena jika rokok ilegal tidak ada, maka akan masuk ke Cukai. Nantinya, Cukai yang masuk dapat dialokasikan untuk masyarakat seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan sebagainya, sehingga harus benar-benar didukung oleh masyarakat. Jangan menggunakan rokok ilegal karena tidak ada pemasukan untuk negara. Jika tidak ada pemasukan untuk negara, maka tidak ada pemasukan juga untuk masyarakat. Saya mendukung sekali adanya kegiatan seperti ini, karena ini adalah menegakkan keadilan. Dan artinya, ini supaya pemasukan negara itu bisa bertambah dengan adanya kemikan. Karena kalau rokok ilegal tidak ada, maka itu akan masuk ke Cukai. Kalau Cukai masuk, maka Cukai untuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan sebagainya. Dari Purwokerto, Marnoto, Penyumas TV, melaporkan.